Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Vira V Di video kali ini saya mau buat cemilang yang buatnya sangat mudah Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah 250 gram kelapa parut 1 sendok teh garam 600 ml santan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Pastikan pengadukannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil Ini adonannya udah tercampur rata Hasil adonannya itu seperti ini Panaskan cetakan kue pukis seperti ini Dengan api sedang cenderung kecil Setelah cetakannya panas Olesi cetakan dengan minyak Tuangkan adonan ke dalam cetak Jangan lupa adonannya ini diaduk dulu Ini dituang sampai cetakannya penuh Tuang adonan ke semua lubang cetakan Lalu tutup cetakan Dan ini dimasak selama 10 menit Atau sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan Kalau bagian atas adonan udah mengering seperti ini Taburi bagian atasnya dengan gula pasir Untuk banyaknya gula pasirnya Ini sesuai selera Tutup lagi cetakan Dan lanjut dimasak sampai mateng Ini udah 10 menit saya masak Bisa dicek bagian bawahnya Ini bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan Hasil bagian bawahnya seperti ini Kalau kalian mau warnanya lebih coklat lagi Ini bisa lanjut dimasak selama 3 sampai 5 menit Angkat kue dari cetakan Kalau udah selesai Masak lagi sisa adonannya Sampai semuanya habis Kemudian kuenya siap untuk dihidangkan Ini dia cemilannya udah jadi Ini namanya kue pancong Atau biasa juga disebut dengan kue bandros Hasilnya bagus Warnanya cantik Bagian dalamnya itu seperti ini Kue ini rasanya enak Bagian dalamnya ini saat dimakan lembut Rasanya gurih Ini cemilan kesukaan saya Yang wajib dibeli kalau lagi ke pasar Kalian wajib cobain karena buatnya sangat mudah Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya